Maaf Yang Mulia, jangan masuk. Tolong ditetipkan, jangan sampai seperti itu lagi. Siap, maaf Yang Mulia. Aus dia. Oh, maaf. Ini anak kebang master ya? Penjara 10 tahun! Saya juga bisa bela diri Yang Mulia. Saya bisa bela diri Anggar. Anggar? Iya, AA Dresda dan Rizky Inggar. Wow! 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 después lose ... it Terima kasih. Di acara ini yang ratingnya paling tinggi, yang ada dia. Tapi bentar, ini nanti jadinya bukan main hakim, main motor. Itu L apa? L apa? L artika. L dominal. L rumi. Hei Riken, gue disini tuh gantiin yang ada disini, gantiin jegel. Gantiin jegel? Yoido. Hah? Kenapa lo gak suka? Ntar dulu, berarti jegel budgetnya udah sekang feri ya? Oke langsung aja kita panggil, Yang Mulia Desta. Ntar dulu! selamat menikmati baik-baik aja gak mau diomongin baik-baik aja kenapa sih mbak, emang ada apa awalnya ini itu cowok emang kayak gitu gak usah diributi ini hanya pertunjukan saja karena main hakim sendiri selalu mengangkat budaya-budaya tradisional mbak namanya siapa? ara, ya kan? nama ku Dira Marega biasa dipanggil ara ataupun Dira namanya ara, kalau yang ini namanya siapa? pertama kan nama saya D.C. Ridiawati atau biasa dipanggil dengan D.C.R.W ini aluraga pencaksilat ini kamu belajar di perguruan mana? kalau aku kebetulan atlet silat jadi aku berasal dari perguruan pamur yang artinya pencaksilat, angkatan muda rasio agen silat ya cuman yang mulia kalau saya kan sering lihat kalau silat kan tuh gaya-gaya gitu saya ingin tau kalau mukul keras gak sih? coba deh ngapain gue? eh laki dong, laki oh iya iya, gue laki-laki jahat wajah pink dari wardrobe pak tapi sebenernya saya aslinya laki ya pertanyaan pertama ya ya luar biasa silat terima kasih baiklah kita mulai persidangan pada hari ini baik yang mulai kamu penuntut ya? iya saya wah jegel gak ada nih? gak ada alhamdulillah kayaknya bagusan feri deh wah keren viewsnya paling tinggi kenapa emangnya? ya karena kamu lucu kocak karena kamu ada anak kamu kalau gak ada anak kamu mah kecil oke bagusan feri memang yang mulia tapi jegel lebih murah boyeh ngapain yang mulia situ? ih maunya deket-deket aja yang mulia mau gak kejemput mau gak kejemput hayu kan yang disini tuh harusnya bapak gak mau jemput gitu bukan mau gak kejemput agresif ya iya gitu loh aku mah agresif aku kalau kena kaca suka ngeduk kayak jumpa kayak jumpa boyeh balik ke kandang hati oke silahkan oke terima kasih ingat silahkan kejemput terima kasih ada yang sudah datang kesini yang sudah menghadiri persidangan wow hei kenapa pak? oh ini virani FBMP nih FBMP ya seneng ya nonton main akib sendiri ya nanti pulang ya apa maksudnya pak? masih nanti pulang ke rumah oh iya namanya siapa sih? banyak yang penasaran soalnya Alisa ini gak apa namanya jomblo gak? gak ada single gak? sudah punya pasangan single? single? wow yes kamu jomblo juga? eh ngapain lu main-main adinya oh iya eh gak apa-apa baiklah kalau begitu langsung saja Tora dipanggil siapa terdakwa kita hari ini baik ya mulia ih tegang banget nih siapa ya seru banget serem banget mas galak banget bang maaf izin saya membela bang silahkan duduk dulu tanya emang gitu mas ya soklannya baru ya eee ini yang mulia kalau diteritipin kalau gak saya langsung putuskan bersalah saya maaf 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 ini yang mulia ini ini jadi harus hah ini ruang sidang jadi kita ada tata tertipnya oh iya iya saya sopan loh ini iya maaf yang mulia jangan masuk putuskan dulu tolong ditetipkan jangan sampai seperti itu lagi ya iya siap maaf yang mulia awus dia oh maaf maaf ini anak gabang master ya ini anak gabang master ya ini yang dimulat jadi tolong yang ini jadi tolong penjara 10 tahun terakhir dia jangan minum 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 doang mat yang mulia dibilangi Alisa hahaha hehehe cuma dia bisa buat saya ceria lagi nah ini dia ketika yang mulia sudah mulai kesal lihat Alisa langsung adem lagi betul Belas tidak, berkata benar atas nama Genri Finadi, Pamungkas alias G Pamungkas, benar nama anda seperti itu? Betul, nama saya G Pamungkas. Dengan dugaan sebagai terdakwa kasus aksi premanisme, oknum, klub, bela diri. Wow, saya akan buka percidangan dalam hitungan palu, hitungan ketokan. Pelan-pelan yang mulia. Biasa yang di mana, udah pernah kayak gini. Iya, udah pernah nih. Sticker, sticker. Lampu, lampu, paling lampu disco. Sudah kita masak diulang, yang mulia. Hari ini sangat panas sekali. Wah, bayung nih, bayung. Waktu itu gitu, hari ini sangat panas sekali, set, bayung. Oh iya. Kenapa yang mulia? Wah, apaan nih? Kok udah gede? Apa tuh? Look. Kas krim. Itu? Apa tuh? Itunya apaan? Eskrim. Eh, balas eskrim. Balas eskrim. Balas eskrim. Balas eskrim. Balas eskrim. Biar coklat, biar yang campur. Eca, Eca, habis ini kita naik biang lala yuk. Cukup sudah bercandanya. Gak kebahagiaan dong kamu. Loh itu yang gede kan ada, yang mulia. Ciiiit. Ya paling jadi begini. Harus yang ini, salah saya. Kita mulai perjidangan ya. Kita mungkas. Silahkan anda berjalan menuju kursi terdakwa. Berjalan menuju kursi terdakwa ada etikanya. Silahkan Rigen, percontohkanlah. Mas Gehe, ini ruang sidang main Hakim sendiri. Mas Gehe. Mana? Anda harusnya tidak bisa jalan seperti itu. Masa jalan di ruang main Hakim sendiri? Buah! Beda lagi. Beda lagi. Senjatanya banyak banget. Banyak, banyak. Jadi jalan-jalan gimana Rigen? Saya gak yakin yang mulia bener nih. Lagunya belum kelar, kau udah berhenti. Saya masih gak ngerti yang mulia. Gak ngerti ya? Masih gak ngerti, boleh dipraktikan sekali lagi gak? Karena mungkin kesana gak ketangkep kamera kali. Betul. Dari sini. Oh iya, 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 iya. Ayolah Gen. Mau temenin nama Ferry. Mau yang mulia. Mau banget yang mulia. Mau banget yang mulia. Mau banget yang mulia. Beda dong. Ferry silakan. Mau banget. Oke, yes. Kalau tembak, tungguin. Beri atas, tungguin. Musik. Walaupun bukan gerakan sesungguhnya. Tapi lebih luas dia. Lebih enak ngeliat gitu loh goyangannya. Lagian kita sudah bisa melihat ternyata terdakwanya sudah sampai. Lewat mana dia orang ini kan nge-blocking banget kameranya? Terlalu fokus dengan gerakan lo tadi. Tidak memperhatikan sekitar. Jadi buat apa saya contohin barusan? Baiklah kita mulai persidangan. Kasus premanisme Oknum Club bela diri. Gepa Mungkas. Masih kenal sebagai Komika Ek Al. Tapi mengaku lebih suka main film daripada stand up. Benar begitu. Sebenarnya gini yang mulia. Saya itu stop menjadi Komika pada saat itu. Karena ada seorang Komika tuh yang ngambilin semua job. Inisialnya itu adalah R. Aduh. Robi Purba. Bukan. Robi Purba bukan stand up komedian. Jadi setelah dia ada. Dia itu Komika yang lucu. Dan dia mengambil semua panggung Komika. Saya tau orangnya Regen Rakelna bukan? Ya. Kamu gak tau diri kamu gak bagi-bagi kerjaan sama orang lain. Yang mulia. Hukum mati aja deh gak apa-apa saya. Ada-ada kamu. Kenapa belan lagi? Kenapa nih? Eh Pak Regen. Hukum mati. Ya gak mungkin hukum mati. Kenapa? Kan hukumnya yang mati. Ya. Masuk terus. Gacor, gacor, gacor. Jadi anda ini jago bela diri sampai-sampai anda melakukan aksi premanisme di jalan. Wah kacau ini. Apa ini? Ini fitnah ini. Sudah ada buktinya? Tim penuntut silahkan. Saya akan menayangkan sebuah bukti di mana saudara G ini melakukan tindak kriminal. Mana? Mana? Ada? Silahkan. Siapa itu? Siapa itu? Yang mulia. Mohon maaf. Yang mulia. Ini nyata sekali. Yang mulia. Ini aduh yang aneh. Yang mulia. Kayaknya bukan deh. Ini siapa? Ini siapa? Hadirin siapa ini? G. G. Pembela. Ini bagaimana ini? Yang mulia. Yang mulia. Ini AI kayaknya yang mulia. Tidak. Ini asli. Saking aslinya. Saya sampai salah fokus ketika mengumpulkan data seperti ini. Sampai salah fokusnya ada video yang tidak terkancing. Yang mulia. Ini jadi English lady. Ini lady. Ini valid. Ini valid. Ini valid. Bentar. Yang mulia. Untuk memakai AI ini akan blur 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 blur. Betul. Tapi ini asli. Tapi bentar dulu. Kalau itu AI itu berarti akan tertutup. Orang tidak akan mungkin. Wah ini pasti gak benar. Pasti dikancingin. Yang mulia. Ini sepertinya hanya ada kemiripan yang mulia. Karena ini bukan dia. Sejak kapan gay gondrong kayak gitu. Gay itu hanya pernah botak. Ya. Dan panjangnya gak pernah sampai segini yang mulia. Ini kan bisa aja topi-topian yang ada rambut-rambutnya. Betul. Anak gua sih punya. Anak gua sih punya. Tapi lihat. Tadi bahasanya itu seperti bukan gay. Karena gay ini asli. Asli Bandung kan. Asli Padang. 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 Itu tuh bahasa Padang? Bukan tadi mah. Bahasa apa? Ya gak kurang tahu. Namanya seorang aktor. G ini bisa jadi apa saja. Logat apa saja bisa. Kalau misalnya emang itu dia jago bela diri. Praktikin aja. Silahkan saudara G. Boleh kesini. Tunjukkan. Kalau itu kan tadi dia bawa senjata tajam. G gak mungkin seorang G juga bawa senjata tajam. Itu yang mulia. Ini biar manuver saya enak. Saya lepas dulu gak apa-apa ini? Boleh. Boleh. Saya itu menguasai bela diri tradisional Jepang namanya karate. Ini adalah salah satu jurus karate ya. Boleh pukul saya seperti ini. Beneran nether, beneran nether. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Tangkap lalu. Nah. Itu adalah salah satu jurus supaya besinya gak karate. Karate! 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 Luar biasa. Iya kan? Iya, iya. Itu kalau dari depan. Kalau dari depan. Nah habis itu ke belakang. Tangkap lehernya kemudian. Relax, relax. Nah. Namanya... Karate apa? Karate apa? Karate, karatan, karatek. Karate apa? Ada berapa banyak jurus yang kamu kuasai? Karatek apa? Saya itu kebetulan menguasai berbagai macam bela diri yang mulia. Saya rangkum semuanya menjadi jikustik. Hah? Jikustik apa? Jikustik. Jikustik. Dari Jii. Itu dari Jiu Jitsu. Kung Fu. Dan Silat. Satu lagi, Pak. Tiknya? Tikkondo. Takkondo. Takkondo. Ada olahraga tikkondo? Ada olahraga tikkondo. Betul saya takkondo ya bukan tikkondo. Dan saya juga menguasai olahraga silat lidah saya itu bisa pantun. Dan akan saya silahkan kepada pelasiat hukum saya silahkan berpantun. Asal lempar aja lu, Gea. Pak Ge, kalau bisa silat lidah itu loh gak jadi preman. Jadi apa? Calek. Belah diri ini yang mulia. Sebenarnya itu berasal dari sebuah persahabatan. Maksudnya? Persahabatan. Bagai kepompong. Merubah gulat menjadi kungfu-kungfu. Mengubah gulat menjadi kungfu-kungfu. Masuk di akal? Bener juga ya? Yang mulia, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa dia ternyata jago bela diri yang mulia. Kalau di video tadi kan dia bilang dia bawa senjata tajam. Tidak mungkin orang pintar bela diri itu bawa senjata tajam yang mulia. Ini tidak membuktikan video itu adalah Gepa Mungkas. Sebentar, katanya kamu juga jago bela diri dengan ilmu tenaga dalam ya? Hah? Masa? Coba tunjukkan tenaga dalam kamu, apakah kamu bisa membuat seluruh ruangan ini bergetar? Tidak percaya. Dan akhirnya mental semua. Tidak percaya semua, di smack down jiggle aja dia selalu kalah. Iya. Yang mulia, saya sudah ngumpet ini selama ini. Sok banget lu. Untuk memperkuat ini semua silahkan tunjukkan. Saya sebenarnya sudah enggak yang begini-begini yang mulia. Tapi karena ini untuk membelah klien saya. Tapi makin ke sini kalau ngeliat ringgir kayak kung fu panda ya pak. Iya betul. Saya akan menunjukkan. Anak raka dalam anda. Anda mau tunjukkan ke siapa? Kesemuanya nih? Kesemuanya yang mulia. Coba dulu ke kelompok juri. Juri itu tidak pernah bisa dikenain intimidasi seperti ini. Iya benar-benar. Anda nantang saya. Aku enggak nantang pak. Sok-soan. Apaan begitu? Kayak gitu. Izinkan saya untuk bisa menghadirkan korban dari aksi premanisme. Sedara G. Nah itulah memang harus dihadirkan korbannya. Ini menarik sekali. Iya yang mulia. Silahkan nanti orang dijemput korbannya. G. Kuat!